Intro Kembali lagi di Anus Review versi Bell Raystar Kali ini gue dapet pinjeman helm ini dari Dion Namanya sosokjakartavlog, lo bisa follow juga di instagramnya seperti itu Dan lo juga bisa subscribe juga di channel dia di bawah Di bagian caption Gue dapet pinjeman dari dia, dia berbaik hati Karena meskipun gue punya toko helm, tapi gak semua helm gue punya Jadi gue meminta teman gue ini untuk Boleh gak yon gue pake, dan dia bilang silahkan pake aja Helm gue banyak, dia sombong Tapi dia memang punya, makanya dia sombong Enak banget jalan sore-sore begini ya kan Naik motor Matic, boncengah Vizor locknya nih ya, oh dia baru nyeklok tuh barusan Waduh, ini ada motor kok begini, ini keluar garis Oke Dangduti lo Terima kasih telah menonton! 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 Alors, teman-teman Nomor dari please Terima kasih telah menonton! Gan ketika kamu kulihat halnya Donc, lakuk akhirnya ini luar biasa menurut gue ya Jadi gue bisa melihat, ad ksi mom masin pertama Lu tinggal nyopot segampang itu Dan lu pasangnya pun segampang itu Tinggal lu taruh dan dia akan otomatis Dan busanya tadi gua pakai, busanya nyaman banget Rasanya di pipi tuh enak karena gua coba yang ini gak pakai balak lava Sorry ya Yon, gua gak pakai balak lava tapi nanti gua akan bonusin laundry sekali Semua yang gua pinjem pasti gua akan bonusin laundry sekali kalau lu butuh Kemudian juga tadi gua udah buka semua air flownya ketika gua pakai Air flownya cukup menarik untuk bagian atasnya ya Jadi di bagian ventilasi atas ini seperti biasa menurut gua enak Tapi lagi-lagi si bagian depan ini menurut gua so so Rasanya so so banget Visionnya ini meskipun terlihatnya lebar Cuman disini tuh ternyata tinggi bagian perbedaannya Jadi pas lu pakai di dalam rasanya sedikit sempit Dan ketika lu tadi tuck-in, gua kehalangnya cukup banyak Jadi mungkin ketika tuck-in tuh kehalangnya lumayan Meskipun ini helm buat raise ya Tapi itu yang gua rasakan sih Gua gak tau kalau yang lain rasakan Tapi yang pasti kalau lu berkacamata mungkin lu harus pakai softline Atau enggak lu bisa pakai helm ini tapi pakai gagangnya yang tipis seperti gua Ini aja tadi masuknya sudah cukup sulit Untuk ukuran bobot Sedikit berat Untuk ukuran helm karbon Jadi ekspektasi gua ketika gua lihat, oh ini karbon ternyata sedikit berat Tapi no worries, karena begitu turun pakai ya biasa aja sih Gak kerasa berat karena weight distribution nya juga oke Tapi gua rasa gua gak terlalu cocok pakai helm ini Karena kepala gua tipenya bulat Sedangkan helm ini lebih cocok digunakan di kepala oval Jadi apa yang gua rasakan, helm ini harus gua pakai upsize Dion sebenernya pakai M, tapi dia beli ini L Sama kayak gua, kalau gua juga pakai M tapi gua pakai ini jadi ke L Karena kalau gua pakai di M, itu sedikit sempit di bagian si dahi lipis ini Jadi kerasa banget ketika lu pakai nyepet disininya Makanya dia prefer untuk upsize Lalu kalau gua difoto pakai helm ini Oke banget Lu mungkin bisa lihat nanti di videonya Menurut gua outlooknya ketika gua pakai helm ini Bagus banget Tampilannya luar biasa karena Dia cukup nyala-nyala gitu loh Di bagian emas-emasnya Terus karbonnya juga ada yang glossy Perpaduannya dengan karbon yang doff Setelah itu juga dia dilengkapi dengan visornya yang Visornya sudah iridium meskipun tanpa tir off post Kemudian juga untuk harga Helm ini juga menurut gua Untuk ukuran karbon worth it Dengan harga di Sebelas jutaan kalau gua gak salah inget Jangan lupa sekali lagi ya Shout out buat Sosa Jakarta Vlog Thank you buat minjemin helmnya Oke kali ini gua review Bell Restart Ini kayaknya limited sih yang Ace Ada Ace Londonnya gak usah ada nih Gua review kali ini gua pakai motor Matic Motor kecil Supaya Mencerahkan Pemikiran orang-orang netizen-netizen Yang bilang bahwa Ngapain beli helm mahal-mahal gak sesuai sama motor Ya so what? Buat safety kok masih di nego Gak ada urusan sama harga Gak ada urusan sama motor Gak ada urusan sama orang Bocah Enggak mesti dipakein helm Mahal-mahal Itu anak lu bukan? Oke kali ini gua akan review ini Dari bobot Gua coba yang paling keras dulu ya Tutup dulu deh Wah bobotnya lumayan sih ini Gak terlalu ringan Dan yang pasti ini harus up size Karena Karena gua biasa pake M Sekarang gua pake L Jadi gua rasa Kalian harus up size Karena di L ini pun gua ngerasa sesek Di bagian atas ini ya Untuk PP sih masih sedikit longgar Tapi atas ini Lalu Secara angin menurut gua ini menyenangkan juga sih Gak terlalu jelek Masih oke Masih ada flow dari sini Lalu Lalu Dari visor ya Fashionnya Atas bawahnya Sedikit kecil Mungkin karena ini I don't know Tapi sedikit kecil Dan kiri kanannya masih lebih baik Kiri kanannya cukup jelas Waduh Waduh Ini ada motor kok begini Di luar garis Gak betul Kemudian Jarak antara mulut ya Mulut gua ini jauh sih Mulut ini sama Ini Chin ini sama ke mulut Cukup jauh Kemudian Secara pergerakan oke Tapi sedikit berat di atas nih Kemudian kalo gua kebut dikit Air flow nya Lebih kerasa dari bawah sini Entah kenapa mas Padahal ini pake chin guard Vision nya Tadi seperti yang gua bilang Vision nya ini atas bawah Sedikit sempit Sedikit aja Tapi masih oke Yang pasti gua gak bisa takin sih Kalo pake ini kayaknya Nah kalo takin begini Kayak anggapannya gua bawa motor sport Tadi gua kehalang ini lumayan Tapi yang pasti Vision kiri kanannya Masih lebih baik ya Masih oke Kemudian kalo lu mau pake intercom Gua rasa helm ini masih bisa deh Karena ada slot nya buat intercom juga Oh iya Buat kalian yang berkaca mata Helm ini Rasanya kurang cocok ya Karena gua tadi pake kaca mata Ini nih Masukinnya rada seret Jadi Gua rasa emang ini helm Khusus buat balap banget Buat yang kaca mata gua rasa prefer lu pake softlens Sebelum pake helm ini Sebenernya masuk-masuk aja Tapi gua gak tau dalam jangka panjang Ini bakal pegel gak nih Bagian silu Karena masuknya susah Ini frame gua tipis sekali Oke Dangduti lu Ehm 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Supaya dari gua bidang Gading Gading Hujan Hujan gerimis rintik rintik Kita kasihan nama Kameranya Bentaran hujan Ehm Ehm Reviu tentang helm ini AnesReviu Sampai berjumpa di AnesReviu berikutnya Teh Sampai 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 Sampai